Assalamualaikum Wr Wb Dinamika Mekanika Teknik Jilid 1 Edisi 2 Pengarangnya JL Riemann Kita bacakan kembali Soalnya 31 Sebuah pesawat terbang jet dengan masa 300 megagram Mempunyai 4 buah mesin Masing-masing menghasilkan daya dorong yang hampir Konstan sebesar 180 kN Selama proses lepas landas atau take off roll Tentukan panjang landas Lepasan S yang diperlukan bila Kepesatan take off Lepas landas adalah 220 km per jam Hambatan udara dan Hambatan kelinding roda diabaikan Maka kita akan jawab Kita tulis diketahui dulu ya Diketahui Masa sebuah pesawat sama dengan 300 megagram Kemudian ia memiliki 4 buah mesin Masing-masing menghasilkan daya dorongnya F Untuk masing-masing nih Sama dengan 180 kN Tentukan panjang landasan S yang diperlukan Bila kecepatan atau laju take off Lepas landas adalah 220 Maka kita tulis V sama dengan 220 km per jam Pertanyaannya tadi adalah Tentukan S nya kan gitu Jarak yang ditempuh ya panjang landa panjang lintasan Yang ditempuh ketika pesawat mulai berjalan hingga take off Sebelum kita menuliskan Sebelum kita menuliskan rumusnya Atau menuliskan formula dasarnya Maka kita perlu Seragamkan satuannya Ya ikutin satuan baku SI Di sini masanya adalah 300 megagram Maka kita jadikan kilogram Karena satuan masa adalah kilogram Dalam satuan yang baku di SI Maka kita tulis 300 ribu Kilogram Lalu kemudian 180 kN kita jadikan juga sebagai Newton ya 180 ribu Newton Kemudian untuk V nya 220 km per jam Juga kita jadikan menjadi Meter per second Cara mudahnya adalah 220 Kita bagi dengan 3,6 Ya 3,6 Meter per second Dari mana 3,6 3,6 itu dari Kilometer itu Satu kilometer kita jadikan meter kan Kalikan seribu Sedangkan satu jam kita jadikan second kan Atau detik sama dengan 3600 Berarti seribu dibagi 3600 Sama aja dengan seper 3,6 Maka ini diperoleh adalah 61,11 meter per second Kemudian carilah S nya Maka kita jawab Sigma F Sama dengan M kali A Ini rumus dasarnya adalah Untuk dinamika adalah Sigma F Sama dengan M kali A Nah sekarang untuk ruas kiri Sigma F itu adalah Identifikasi seluruh gaya Yang bekerja pada objek Atau pada benda Dalam hal ini adalah pesawat Apa saja Maka disini yang diketahui adalah Hanya gaya pada mesin Gaya pada mesin Disitu disebutkan adalah 180 Kilo Newton Untuk satu mesin aja Maka kalau untuk seluruhnya Berarti kita kalikan jadi 4 Jadi 4 kali F Gaya dorongnya 4 kali F sama dengan M kali A Sekarang kita masukkan F nya 4 kali F nya adalah 180 ribu M nya adalah 300 ribu A nya adalah Ini A nya tidak diketahui Yang diketahui adalah V Maka kita bisa menggunakan rumus Di dalam kinematik Ya di dalam kinematik Di bab 2 Ya masih ingat Rumus ini ya V kuadrat min V 0 kuadrat Dibagi 2 S Nah ini Ini kan rumus dasarnya kan Seperti ini kan V kuadrat sama dengan V 0 kuadrat Ditambah 2 A S Berarti A sama dengan V kuadrat min V 0 kuadrat Per 2 S Bisa dicek di Bab sebelumnya Bab sebelumnya Alias bab 2 Kinematik Ada 3 rumus yang Disebutkan yang Kerap Atau yang sering Digunakan dalam Perhitungan Baik kinematika Maupun Dalam dinamika Ya Nah ini yang ditanyakan S Maka kita tinggal cari V nya V nya kan Disini kan V 0 nya kan 0 Dari diam Ya pesawat Sampai tinggal landas Nah yang diketahui itu adalah V tinggal landas Yaitu 220 km per jam itu Atau 61,11 Kita masukkan Atau ini kita kalikan dulu 4 kali 180 Sama dengan 720 Sama dengan 300 Kali 0 V nya ada tadi Ya 61 Kuadrat Min 0 kuadrat Per 2 S Oke Seperti itu Maka Supaya lebih mudah Kita Pindahkan 300 ribu ini Kita Pindahkan ke ruas kiri Berarti sebagai Pembagian Maka 720 Kita bagi dengan 300 ribu Terus ininya Kita hitung juga 61 1,11 kuadrat Dikuadratkan Sama dengan 3 7 3 4 4 3 2 1 Per 2 S Ya Kemudian 720 ribu Dibagi 300 ribu Kita peroleh 2,4 2,4 Sama dengan Ini kita tulis lagi 37 34 4 3 2 1 Kita bagi dengan 2 S Maka S adalah Ya 3 7 37 37 34,4 3 2 1 Kita bagi dengan 2 Kali 2,4 Sama dengan S Sama dengan Diperoleh 7 7 8 M 3 Jadi Panjang lintasan Yang ditempuh Oleh pesawat Dari keadaan Dia Hingga Sampai Ke take off Atau dia Lepas landas Tinggal landas Maka jarak yang ditempuhnya Sepanjang Atau sejauh 778 Meter Oke ya Kita lanjut Di Nomor 2 Dengan Video berikutnya Supaya Tidak Terlalu Lama Ya Baik Kita akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh